Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Presisi Utama Flores Cianjur bekerjasama dengan Dires Krimumpolda, Jawa Barat berhasil menangkap tersangka pelaku pembakaran dua mobil milik salah satu calon legislatif DPR RI Sementara itu Polresta Bandar Lampung bersama Kodim 0410 Kota Bandar Lampung menggelar bakti sosial di sejumlah lokasi yang terdampak bencana alam banjir di Kota Bandar Lampung Informasi selengkapnya kami rangkum dalam kilas Presisi Dan pemirsa informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Utama hari ini Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.co.id dan Youtube TV Radio Polri serta channel siaran digital terasterial 34 UHF Saya Mentar Ride Tanjil, terima kasih atas perhatian Anda Selamat sore dan salam Presisi Polresta Bandar Lampung bersama Kodim 0410 Kota Bandar Lampung menggelar bakti sosial di sejumlah lokasi yang terdampak bencana alam banjir di Kota Bandar Lampung Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir Kegiatan baksa salah satunya dikelar di perumahan Kelora Persada, Kecamatan Raja Basah, Bandar Lampung Lokasi ini menjadi salah satu tempat yang cukup parah terdampak bencana banjir yang melanda Kota Bandar Lampung yang terjadi beberapa waktu lalu Polresta Bandar Lampung sendiri menerjunkan dua peloton pasukannya dengan dibantu oleh jajaran Kodim 0410 Kota Bandar Lampung dan BBBD Kota Bandar Lampung Selain itu, Polresta Bandar Lampung juga memberikan pelayanan kesehatan gratis dan membagikan sejumlah makanan kepada warga Setelah melakukan penyelidikan yang mendalam selama kurang lebih satu minggu Polrest Cianjur bekerja sama dengan di Reskrimumpol Dejobar berhasil menangkap tersangka pelaku pembakaran dua mobil milik salah satu calon legislatif DPR RI TKP pembakaran terjadi di halaman parkir sebuah kantor di desa Soekanagali, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Kapolrest Cianjur AKBP Asari Kurniawan menjelaskan Polisi berhasil mengamankan tiga orang pelaku Pelaku pertama seorang kepala desa berinisial S Pelaku kedua berinisial AM seorang buru harian lepas dan pelaku ketiga berinisial A juga seorang buru harian lepas Kapolrest menambahkan motif pembakaran tersebut pelaku sakit hati terhadap korban Diduga salah satu pelaku berinisial S pada tahun 2019 adalah anggota tim sukses dari korban Kemudian di tahun 2024 pelaku tidak dilibatkan kembali menjadi tim sukses oleh korban Peran Polri sebagai pengayom dan melayani masyarakat ditunjukkan Aib Tudurahkim seorang anggota kepolisian yang berdinas di Polsek Bantar Bolang Polres Pemalang Jawa Tengah yang memberikan perhatian khusus pada beberapa warga kurang mampu yang menderita lumpuh di desa Karanganyar Setiap Selasa dan Kamis, Aib Tudurahkim meluangkan waktunya untuk menyambangi dan mengajar-mengaji warga yang menderita lumpuh layu di desa Karanganyar di mana terdapat empat keluarga yang memiliki anak dalam keadaan lumpuh layu secara keseluruhan berjumlah tujuh orang Selain mengajar-mengaji, Aib Tudurahkim mengatakan ia juga rutin menyisihkan rezekinya untuk berbagi pada warga kurang mampu Kapolres Pemalang AKBP Yopon Fatika Handiska Aprilayat melalui Kapolsek Bantar Bolang AKP Trino Winarno mengatakan mendukung penuh kegiatan humanis yang secara rutin dilakukan Aib Tudurahkim di selas-selat tugasnya Presiden Joko Widodo meresmikan terminal Samarinda seberang Kalimantan Timur Presiden berharap adanya terminal bisa mendorong masyarakat menggunakan transportasi masal Peresmian terminal Samarinda seberang ditandai dengan penekanan tombol klakson dan penandatanganan prasasti oleh Presiden Dalam sambutannya Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat akan pentingnya transportasi umum dan pentingnya keberadaan transportasi masal di sebuah kota Hal itu diperlukan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang berdampak pada kemacetan kota Kreativitas Pol Lantas Tenggalek dalam edukasi anak-anak sepertinya tidak ada habisnya Ada saja yang dilakukan untuk memberikan pelajaran yang menyenangkan khususnya bagi anak-anak TK PAUT tentang kelang lintasan Baru-baru ini saat Lantas Polres Tenggalek menggelar Polisi Sahabat Anak atau yang lebih dikenal dengan sebutan Polsanak, Dima Polres Tenggalek Anak-anak yang merupakan pelajar TK dan PAUT Kemala Bayangkari Tenggalek ini diajak berkeliling Mapolres sekaligus dikenalkan dengan seluk-beluk profesi kepolisian Uniknya di satu sesi, para petugas dari unit kamsel saat lantas ini memanfaatkan boneka tangan yang diberi nama Alek dan Lily sebagai media pembelajaran Dialog yang terbangun antar dua tokoh boneka ini yang dibalut dengan cerita menjadi tontonan menarik bagi anak-anak Terima kasih telah menonton!